Pemirsa seorang pelajar tega menusuk temannya sendiri menggunakan senjata tajam di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kejadian tersebut rekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Detik-detik seorang siswa kelas 10 di SMA Negeri 7 Banjarmasin menusuk temannya terekam kamera pengawas. Dalam rekaman itu, siswa berinisial ARR dari luar kelas berjalan membawa senjata tajam langsung mendatangi korban MRN saat proses belajar-mengajar berlangsung. Kemudian ARR langsung menusuk korban beberapa kali. Usai mendapat laporan, polisi langsung mengamankan siswa yang melakukan penusukan ke Mapolresta Banjarmasin. Diduga ARR tega melakukan aksinya itu karena kerap mendapat buli dari korban. Pelaku dan korban ini merupakan teman sekelas, yaitu siswa kelas 10. Siswa kelas 10 untuk pelaku sendiri dengan inisial ARR usia 15 tahun, sama juga di kelas 10. Sedangkan korbannya inisial MRN 15 tahun, sama-sama siswa kelas 10. Polisi masih mendalami kasus tersebut sementara korban MRN masih menjalani perawatan di RSUD Ulin Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Soehardian, INews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol, Thomas Afrian. Selamat sore Pak Thomas. Assalamualaikum, selamat sore Mas. Waalaikumsalam. Pak Thomas, saya ingin konfirmasi pertama, apakah siswa tersebut saat ini sudah diamankan Pak? Untuk kejadian yang sudah viral ya di media elektronik ini, alhamdulillah untuk pelaku juga sudah kita amalkan, sudah kita proses, dan saat ini proses sudah naik ke pendidikan status, sudah sebagai ABH. Mengingat pelaku ini masih berusia 15 tahun. Oke, dari hasil pemeriksaan sementara Pak, fakta-fakta apa saja Pak yang didapatkan dari pengakuan pelaku Pak? Dari hasil pemeriksaan sementara memang benar bahwa adanya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh siswa, sesama siswa di salah satu SMA favorit di Banjarmasin. Hal ini terjadi pada hari Senin sekitar jam 7.30 pagi, di mana sebelum dilaksanakan upacara pagi, si pelaku mendatang ke korban dan langsung nyamperin dan menusuk ke korban. Oke, kalau untuk motif saat ini seperti apa dari pengakuan pelaku Pak? Berdasarkan hasil pemeriksaan dari saksi-saksi yang telah diperiksa, untuk motif sendiri, ini lebih ke pelaku merasih sakit hati terhadap korban. Karena, gulian ya. Karena, ini juga sudah mendapatkan beberapa keterangan-keterangan, dan ada bukti seperti itu. Oke, kalau sebelum kejadian penusukan ini, apakah sebelumnya di hari yang sama, pelaku juga dibuli oleh korban? Nah, kebetulan untuk hari Senin itu sendiri merupakan minggu kedua. Minggu kedua, kegiatan belajar-melajar di SMA tersebut, dengan tangan ajaran baru. Di mana, tangan ajaran sebelumnya kan, mereka ini termasuk teman satu SMP. Nah, setelah kulit keterangan dari beberapa saksi, memang duduk di bangku SMP juga si pelaku ini sering dibuli oleh teman-temannya seperti itu. Oke, artinya pelaku dan korban sudah saling kenal sejak lama Pak ya? Saling kenal. Oke, kalau dari pengakuan pelaku sendiri, proses pembulian yang dilakukan oleh korban ini, apakah berlangsung hanya verbal saja? Ataukah juga ada bulian secara fisik yang dilakukan oleh korban kepada pelaku? Nah, kecenderungannya untuk bahwa verbal ya, kalau fisik kan mungkin pasti ada bekas, kalau misalnya dipukul atau disupporti di kecil kan itu, tidak kita jumpai berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim penyelidik kemarin. Oke, Pak. Tindak lanjutnya kan, untuk terkait perkara ini kita akan mengkoordinasikan juga dengan pihak-pihak terkait khususnya dari BAPAS, dari tim 4 DTPA, Dinas Sosial, dan lebih spesifik lagi, psikolog mengingat untuk mengetahui bagaimana kondisi psikis dari segi pelaku. Di samping itu, karena pelaku ini juga merupakan ABH, usianya masih 20 tahun, kita juga wajib melaksanakan diversi terlebih dahulu di proses kemudian. Oke, Pak. Terakhir, kalau untuk kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah, setelah kemarin dilakukan operasi, kondisi korban mudah-mudahan berlangsung ke membaik yang mana masih berada di BAPAS 1. Oke, artinya masih dirawat, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Thomas. Kita nantikan terus proses hukumnya nanti akan berjalan seperti apa. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore.